Striker Liverpool, Darwin Nunes, akan memakai nomor punggung baru untuk kompetisi musim 2023-2024 mendatang. Striker Uruguay itu akan mengenakan nomor 9. Nunes diangkut Liverpool dari Benfica pada musim panas 2022 lalu. Ia memakai nomor punggung 27 pada musim pertamanya berkarir di Anfield. Untuk menyambut musim baru, Nunes memuntukkan beralih ke nomor punggung 9. Nomor tersebut kosong setelah Roberto Firmino meninggalkan klub. Saya sangat senang memakai nomor 9 dan saya juga sangat bangga serunya pada laman resmi Liverpool. Nomor punggung 9 sudah tidak asing bagi Nunes, pasalnya dia memakainya saat bermain untuk Benfica. Sejarah mencatat, ada banyak pemain yang pernah mengenakan nomor 9 sebelum Nunes di Liverpool. Lantas, bagaimana nasib pemain-pemain tersebut? Berikut ulasannya. Roberto Firmino Firmino merupakan pemain terakhir yang mengenakan nomor punggung 9 di Liverpool sebelum Darwin Nunes. Dia mulai memakai nomor tersebut pada musim keduanya berkarir di Anfield. Selama berseragam Liverpool, Firmino tercatat memainkan 362 pertandingan di seluruh ajang kompetisi. Penyerang asal Brazil itu berhasil mencetak 111 gol dan 79 asis dari penampilannya tersebut. Firmino juga berhasil membantu The Reds meraih sejumlah gelar termasuk Premier League dan Liga Champion. Kebersamaan Firmino dengan Liverpool pada akhirnya berakhir pada musim panas 2023. Christian Benteke Christian Benteke bergabung dengan Liverpool setelah menghabiskan 3 tahun di Aston Villa. The Reds mengeluarkan 46,5 juta euro untuk memboyong Benteke pada musim panas 2015. Namun harga mahalnya ternyata tidak sebanding dengan performanya di lapangan. Benteke hanya mampu mencetak 10 gol dalam 42 penampilan di seluruh kompetisi bersama Liverpool. Benteke memakai nomor punggung 9 selama satu musim di Liverpool. Karena kontribusinya yang tidak terlalu istimewa, Benteke kemudian dijual ke Crystal Palace pada musim panas 2016. Ricky Lombard Ricky Lombard tampil sensasional bersama Southampton. Liverpool kemudian mendatangkan striker asal Inggris tersebut pada bursa transfer musim panas 2014. Sayang, karir Lombard bersama Liverpool tidak berjalan mulus. Dia tercatat bermain dalam 36 pertandingan di semua kompetisi dan hanya mencetak 3 gol. Lombard pun hanya bertahan semusim di klub Marseille tersebut sebelum dijual ke West Bromwich Albion. Selama waktunya di Anfield, Lombard dipercayai menggunakan nomor punggung 9. Iago Aspas Iago Aspas bergabung dengan Liverpool dari Celta Vigo pada bursa transfer musim panas 2013. Dia mendapat kesempatan mengenakan nomor punggung 9 setelah datang ke Anfield. Namun Aspas kesulitan membuat dampak di Liverpool. Penyerang asal Spanyol tersebut kalah bersaing dengan Luis Suarez dan hanya mencetak 1 gol dari 15 pertandingan bersama The Reds. Karena gagal bersinar di Liverpool, Aspas kemudian dipinjamkan ke Sevilla pada musim berikutnya. Dia akhirnya kembali ke Celta Vigo pada musim panas 2015. Andy Carroll Andy Carroll direkrut Liverpool tepat di hari terakhir bursa transfer musim dingin 2011. Striker Inggris tersebut didatangkan untuk menggantikan Fernando Torres yang pindah ke Chelsea. Liverpool merogoh kocek sebesar 41 juta euro untuk mendapatkan Carroll dari Newcastle United. Meski memakai nomor punggung 9, Carroll gagal menunjukkan ketajaman selama menjalani karir di Anfield. Carroll menghabiskan satu setengah musim di Liverpool. Dia hanya mampu mencetak 11 gol dari 58 penampilan bersama The Reds sebelum akhirnya hengkang ke West Ham United. Fernando Torres Fernando Torres didatangkan Liverpool dari Atletico Madrid pada musim panas 2007. Dia kemudian menjelma menjadi penyerang yang ditakuti lawan saat memperkuat The Reds. Memakai nomor punggung 9, Torres mampu mencetak banyak gol untuk The Reds. Pemain berpaspor Spanyol tersebut mencetak 81 gol dan 20 asis dalam 142 penampilan. Sayangnya, kebersemahan Torres dengan Liverpool harus berakhir pada 31 Januari 2011. Dia dijual ke Chelsea dengan harga 58,5 juta euro. Robby Fowler Robby Fowler pernah menjadi andalan di lini depan Liverpool dari 1993 sampai 2001. Dia juga pernah memperkuat The Reds dari 2006 sampai 2007. Akan tetapi masa-masa kejayaan Fowler terjadi pada periode pertama. Pada periode tersebut, Liverpool sukses memenangkan sederet trofi. Fowler tercatat mencetak 183 gol dan 49 asis dari 369 pertandingan bersama Liverpool. Dia memakai nomor punggung 9 pada sebagian besar karirnya bersama The Reds. Jibril Cissé Jibril Cissé mampu mencetak 26 gol di Ligue 1 pada musim 2003-2004. Penyerang asal Perancis tersebut kemudian direkrut Liverpool dengan biaya 20 juta euro. Setelah pindah ke Liverpool, Cissé mendapat kepercayaan memakai nomor punggung 9. Sayangnya, dia sempat menderita patah kaki yang sangat mengerikan saat memperkuat The Reds. Cissé bermain untuk Liverpool selama dua musim. Dia membuat 79 penampilan dengan mencetak 24 gol untuk The Reds sebelum melanjutkan karirnya di Marseille. El-Hadji Dioff El-Hadji Dioff didatangkan Liverpool dari Lens pada musim panas 2002. The Reds terpukau dengan aksinya di Piala Dunia 2002 bersama dengan tim Nas Negau. Dioff diberi nomor punggung 9 di Liverpool. Akan tetapi, form homa dan sikapnya sangat buruk. Dia hanya mencetak 6 gol dari 86 penampilan bersama The Reds. Dioff bertahan dua musim di Liverpool sebelum dilepas dengan status pinjaman ke Bolton pada tahun 2004. Setahun kemudian, dia dilepas permanen ke klub tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.